Beralik informasi lain pemirsa, petugas dinas sosial melakukan razia serentak di tempat-tempat hiburan malam di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Dalam razia, petugas menangkap sejumlah pekerja seks komersial yang melakukan praktik prostitusi terselubung. Operasi penertiban kali ini dilakukan petugas dinas sosial di wilayah Kecamatan Delanggu, Kebupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dengan cepat, petugas menyisir seluruh tempat hiburan malam dan warung remang-remang yang berada sepanjang aliran sungai berantas. Saat dirazia, para pemilik warung remang-remang sempat panik dan berusaha kabur. Petugas berhasil mengamankan empat pekerja seks komersial yang melakukan praktik prostitusi terselubung. Dua diantaranya ditangkap saat tengah melayani pengunjung dalam sebuah kamar yang disediakan pemilik warung. Dan dinas sosial untuk meninjam BNKS yang selama ini memang permasalahan BNKS yang ada di BNKS yang belum ketemu ujungnya. Yang jelas, kita semangat untuk mengisip tugas aja. Para pekerja seks komersial yang terjaring razia dikelandang ke kantor dinas sosial untuk didata. Kepada petugas, para pekerja seks komersial mengaku sebagai warga pendatang yang belum lama bekerja sebagai pelayan di warung remang-remang. Usai diperiksa, para pekerja seks komersial dibawa ke panti rehabilitasi Kabupaten Mojokerto sebelum dikembalikan ke daerah asal. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin Ainews melaporkan.